Baik kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12, disini kita diberikan grafik trigonometri yang berwarna merah, kita misalkan bahwa grafik yang berwarna merah ini adalah grafik fungsi, ada dua kemungkinan kalau tidak sin ya cos ya, tapi coba kita misalkan ini adalah fungsi sin tanpa mengurangi keumuman. Berbentuk A kali sin, N dikali X, kita tidak tahu nih, nanti kita cek apakah plus atau minus, yang jelas dia mengalami pergeseran. Kemudian ada garis yang berwarna biru, garis lurus, ini persamaan Y sama dengan Y sama dengan setengah. Oke, pertanyaannya adalah titik potong grafik warna merah dengan garis warna biru. Kita mempamakan perpotongannya pertama disini ya. Kalau dari gambarnya ada satu, dua, tiga titik potong, kita misalkan ini titik A, atau ini titik P saja. P, nah ini Q, nah ini titik R. Kemudian kita perhatikan, kita lengkapi grafik dari fungsi sin ini, nah ini adalah amplitude, kita lihat nilai maksimum dari grafik trigonometri ini, grafik sin, nah ini V per 12, 1, berarti ini 1. Kemudian ininya, ya pastinya minimum di minus 1, sehingga amplitude-nya adalah, kita bisa pastikan A-nya sama dengan 1. Kemudian kita ingin mencari N, ya. N ini adalah, karena fungsi sin, maka periode, satu periode sin dibagi dengan periode gambar. Periode gambar. Nah, periode sin kita tahu sebesar, satu periode-nya 360 derajat atau 2V. Kalau periode gambar, kita lihat, ya, kita butuh satu gunung, satu lembah. Nah, disini kita punya satu lembah dan juga satu gunung. Ini X-nya ada di V per 3, kita tuliskan saja dalam tuk derajat. Ini dalam tuk derajat, ini V per 3, berarti 60 derajat. Kemudian 5V per 6, ya, 5V per 6, berarti 150 derajat. Artinya, dari 60 ke 150 ini, titik lembahnya, yang kawannya adalah 150 dikurang 60, 90 derajat. Pastinya, puncaknya juga sama, ya, 90 derajat juga. Ini 4V per 3, berarti 240 derajat. Ya, betul, ya. Nah, jadi satu periode, satu lembah, satu gunung, atau boleh juga satu gunung, satu lembah, ya. Ini sepanjang, 90 tambah 90, jadi 180. Berarti, besar N-nya itu 360 bagi 180 sebesar 2. Berarti, nanti N-nya, kita ganti 2. Kemudian, karena ini fungsi sin, ya, fungsi sin itu biasanya, starnya dari titik 0,0. Ya, dari titik 0, 0,0 titik asal. Nah, ini starnya, kalau gambarnya kita teruskan, ya, gambarnya kita teruskan, dia, starnya ada di titik ini. Ya, titik ini. Nah, kita wajib tahu titik ini berapa derajat. Karena satu puncak ini, atau satu lembah 90 derajat, berarti dari sini ke sini haruslah, ya, 90 derajat juga, ya. Sehingga, 60 dikurangkan 90 sama dengan minus 30. Berarti, ini titik ini adalah minus 30 derajat. Sehingga, ya, pergeseran dari grafik sin, yang harusnya dari 0, Nah, ini bergeser ke kiri sebesar 30 derajat. Sehingga, karena bergeser ke kiri, maka kita harus tambah. Ya, harus kita tambah pergeserannya sejauh alpha derajat, ya, ini sejauh 30 derajat. Berarti, alpanya nanti kita pilih 30 derajat. Sehingga, kita bisa tuliskan bahwa grafik trigonometrinya adalah A, A-nya 1, dikali sin, dari N, N-nya 2, X tambah alpha, alpanya 30 derajat. Nah, ini adalah grafik dari fungsi trigonometri. Nah, tugas kita akan mencari titik potong antara grafik trigonometri dengan garis lurus Y sama dengan setengah. Berarti, kita akan buat Y sama dengan Y. Y sama dengan Y. Y yang pertama katakanlah sin. Ya, sin 2 dari X tambah 30 derajat. Ya, boleh nulisnya V per 6, ya. Sama dengan Y. Yang kedua adalah garis lurus yang berlilai setengah. Oke, kita cari ini sebagai persamaan dari sin. Karena ada yang kiri sin, maka kanan coba kita buat sin. Setengah ini adalah hasil dari sin 30 derajat. Oke, maka kita dapatkan dua kemungkinan. Sudutnya 2X tambah 30 derajat sama dengan 30. Bisa juga kemungkinan yang kedua di kuadran kedua. 30 derajat di kuadran kedua bernilai 180 kurang 30. Ya, jadi 150 derajat. Nah, ini ada lagi kemungkinannya. Jadi, kita tambah dengan N kali 360 derajat dengan periodik dari sin. Nah, berikut juga untuk yang kemungkinan kedua. N kali 360 derajat. Kemudian, coba kita sederhanakan. Kita bagi dua. Kedua ruas, maka jadi X tambah 30 derajat. Ini sama dengan 15 derajat. Tambah N kali 180 derajat. Nah, kemudian 30 derajat yang kita pindah ruas. Jadi, 15 kurang 30 adalah min 15 derajat. Tambah N kali 180 derajat. Oke, interval X-nya untuk mendapatkan PQR berarti antara 0 dan 240 ya. Antara 0 dan 240. Coba kita pilih. Pama N-nya adalah 0. Tidak mungkin karena aslinya negatif. Kita pilih N-nya 1. Maka dapatlah X-nya adalah 180 kurang 15. Oke, jadi kalau N-nya 1. Ini jadi 180 dikurang 15. 165 derajat. Pama N-nya 2. N-nya 2. Maka X-nya 360 dikurang 15. 315 derajat. Saya rasa sudah lewat dari 240 ya. Tidak termasuk ya. Oke, dapat X-nya yang pertama. 165 derajat. Untuk kemungkinan yang kedua. Kita bagi dua. Sama seperti tadi. Jadi, X tambah 30 derajat. Luas kiri, luas kanannya. Jadi, bagi dua. 75 derajat. Tambah N kali 180 derajat. Kita kurangin 30. Maka X-nya sama dengan 75 kurang 30. Adalah 45. Tambah N kali 180 derajat. Sehingga dapatlah X-nya adalah. Kita ambil N-nya 1. N-nya 0 bisa ya. N-nya 0. Maka X-nya 45 derajat. Kemudian N-nya 1. Saya rasa masih bisa. 45 tambah 180. 225 derajat. Jadi, dapat dua tambahan nilai X. Jadi, dapat X-nya 3. Kalau N-nya 2. Saya rasa sudah melewati. Jadi, titik potongnya ada 3. Kalau kita tuliskan. Jadi, titik potongnya ada 3 ya. Di pertama saya rautkan. 45 derajat. Berarti V per 4, 1 ya. Sorry. Koma setengah. Karena kan Y-nya setengah tadi. Koma. Kemudian 165 derajat. Kita nyatakan dalam untuk V ya. 165. Bagi 180 kali V. Ini bisa dibagi 5. 33. Bagi 5, 36. Dibagi 3. Saya rasa masih bisa. Jadi, 11 per 12. 11 per 12 V. 11 per 12 V. Koma setengah juga. Ini saya apus dulu. Kemudian, satu lagi. Titik potongnya ada. Di titik. 225. 225 berarti. Kalau kita tuliskan. 5 per 4 ya. 5 per 4 V. Komas setengah. Nah, ini titik potong. Dari kedua kurva. Jadi, kalau kita lihat. Ada 3. Yang ada 3. Ini sama ini. V per 4. Betul. 5 V per 4. Ini salah. Nggak ada V. Komas setengah. Jadi, jawabannya harusnya C. Tapi, ini kayaknya nggak. 3 per 4 ya. Harusnya 11 per 12. 11 per 12. Oke. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 11. Baik. Silahrahmanurahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12. Kita masuk ke materi lingkaran. Ini diketahui lingkaran pertama. Pusatnya 0,0. Jari-jarinya 5. Jadi, lingkaran pertama. Pusat 0,0. Ya, dengan jari-jarinya 5. Dan lingkaran kedua. Dengan persamaan. X kuadrat. Tambah Y kuadrat. Dikurang 24 X. Min 18 Y. Tambah C. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari. Ya, pusatnya. Pusat lingkaran 1. Pusat lingkaran 2. Nah, untuk mencari pusat dari persamaan umum. Tinggal kita bagi koefisien X dan Y. Masing-masing dengan min 2. Maka akan kita peroleh pusatnya. Min 24 bagi min 2 adalah 12. Min 18 bagi min 2 adalah 9. Nah, jadi ini pusat dari lingkaran yang kedua. Kemudian, manakah titik-titik berikut yang menyinggung kedua lingkaran tersebut? Ya. Nah, mereka bersinggungan luar. Oke, coba kita ilustrasikan. Kemudian, ada sebuah lingkaran dengan pusat di 0,0. Jari-jarinya 5. Kita memakai seperti ini. Ilustrasinya. Kemudian, ada lingkaran kedua. Oke, kita memakai seperti ini. Atau di sini juga boleh biar nggak ngotong ya. Di sini. Atau ini saya coba hapus dulu. Saya hapus dulu agar turun ke bawah. Nah, bersinggungan di luar. Nah, lingkaran pertama ini pusatnya di 0,0. Ya, 0,0. Dan dia jari-jarinya 5. Nah, jari-jari lingkaran pertama ini 5. Lingkaran kedua kita belum tahu jari-jarinya. Tapi kita tahu dia berpusat di titik 12,9. Oke, 12,9. Nah, sekarang kita perhatikan jarak antara dua titik ini. Antara dua titik pusat ini. Karena dia bersinggungan, maka pastinya jarak antara pusat. Karena bersinggungan luar, maka R1 ditambah R2 pasti sama dengan jarak antara titik 0,0 ke 12,9. 0,0 ke titik 12,9. R1-nya kita punya 5. Nah, R2-nya kita belum tahu. Nah, di sini kalau kita lihat jarak antara 0,0 ke 12,9 adalah akar dari 12 kurang 0 kuadrat adalah 144. Tambah 9 dikurang 0 kuadratin 81. Jadi, 5 tambah R2 sama dengan akar 225, sama dengan 15. Sehingga jari-jari lingkaran dua adalah 10. Oke, kita peroleh jari-jari lingkaran dua panjangnya 10. Sehingga, katakanlah ini adalah titik P1. Ini titik P1, ini titik P2. Dan katakanlah ini adalah titik singgung yang dimaksud. Manakah titik-titik berikutnya merupakan menyinggung kedua lingkaran tersebut. Mungkin yang dimaksud adalah titik ini. Kita katakanlah ini adalah titik M. Nah, sekarang kita bagaimana cara mencari titik M? Tidak perlu kita substitusikan lingkaran satu ke lingkaran dua. Kita bisa memanfaatkan perbandingan titik. Tiga titik segaris. Jadi, kita dapatkan titik M. Katakanlah XM, YM. Di mana, untuk mencari YM-nya ini, kita cari XM dulu ya. XM didapat dari 5 banding 10. Atau bisa juga kita tulis 1 banding 2. Bagi 5, bagi 5, 1 banding 2. Berarti, 1 kali XP2 ditambah 2 kali XP1. Dibagi dengan 1 tambah 2. Nah, ini kalau kita hitung. Geser, biar remot. Kita hitung, berarti XP2-nya kan 12. 1 kali 12, 12. Ditambah 2 kali 0. 0 dibagi 3. Ya, 1 tambah 2. Jadi, kita dapatkan 12 bagi 3, 4. Berarti ini 4. Tinggal kita mencari YM-nya. Nah, YM-nya berarti sama. 1 kali YP2 tambah 2 kali YP1. Jadi, nyilang ya. 1 YP1. 1 YP2. 2 kali YP1. Dibagi dengan jumlah perbandingannya. 1 tambah 2. Oke, YP2 ini 9. 1 kali 9, 9. Tambah 2 kali 0. YP1-nya 0. Nah, dibagi 3. Dapatlah 9 per 3. 3. Maka, titik M-nya adalah 4 per... Sorry, 4, 3. Nah, 4, 3 itu ada di poin 4. Jadi, yang memenuhi titik C-nya adalah hanya 4 saja. Oke, jadi itu untuk pembahasan soal nomor 12. Baik, Svila Rahmanul Rahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 13. Masih di materi lingkaran ya. Nah, kita di sini diberikan titik 1,2 terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran. Maka, berapa nilai M tambah 3? Oke, informasi terletak pada lingkaran artinya ketika X-nya 1, Y-nya 2, ini pasti memenuhi persamaan lingkaran yang diberikan. Jadi, boleh kita substituskan X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, maka jadi 1 kuadrat 1, tambah Y-nya 2, 2 kuadrat 4, ditambah 2 kali M kali 1, 2M, tambah 3 kali Y, Y-nya 2, jadi 3 kali 2, 6, tambah 1, sama dengan 0. Sehingga kita punya, ini 5, 5, tambah 7 ya, 12. Jadi, 2M, tambah 12, ini sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah 2M tambah 3, kita sudah punya 2M, tinggal kita tambah 3 aja ke 2 ruas. Atau kita kurangin ya, biar jadi 3, ini kita kurangin aja, kita kurangin 9, ya, ke 2 ruas. Kurang 9, kurang 9, kurang 9, kurang 9 jadi 2M, tambah 3, 3, ini kurang 9 jadi minus 9. Maka dengan sendirinya dapatlah 2M, tambah 3 sama dengan minus 9. Jadi, untuk soal ini, ya, bisa kita pilih opsinya yang D. Boleh juga, kalau seandainya kita harus mencari M, ya, umpama kita nggak tahu, kita terbiasa mencari M-nya dulu. Jadi, 2M tambah 12 sama dengan 0, maka 2M sama dengan minus 12, sehingga dapatlah M-nya min 12 bagi 2, min 6. Ya, biasakan kita seperti itu, ya. Nah, kemudian baru kita mencari 2M tambah 3. Jadi, 2M tambah 3, hasilnya adalah 2 kali M, M-nya min 6, tambah 3. Maka kita punya M-12 tambah 3 jadi M-9. Hasilnya sama, ya. Nah, itu pembahasan soal nomor 13. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 14. Ya, di sini kita masuk ke persamaan garis singgung lingkaran. Oke, persamaan garis singgung lingkaran di ini, ya, di nomor 14 adalah jenis yang pertama, ya, ya, ini menentukan persamaan garis lingkaran di titik singgungnya. Kenapa titik singgung? Karena kita bisa cek, ya. Kita cek apakah benar titik 5,3 ada pada lingkaran, ya. Boleh kita cek ketika X-nya 5, Y-nya 3. Betul gak? Ini dia memenuhi. Kita substitusikan. Jadi, X-nya 5, 5 kuadrat 25. Y-nya 3, 3 kuadrat 9. Dikurang 4 kali 5, 20. Tambah 2 kali Y-nya 3, 2 kali 3, 6. Dikurang 20. Nah, apakah benar hasilnya sama dengan ruas kanan, ya, ini 0. Nah, benar atau tidak? Kalau benar, artinya ini ada di lingkaran, ya, ada pada lingkaran. Oke, 25 tambah 9, ini 34 tambah 6, kan, 40. Min 20, min 20, jadi min 40. Ya, ternyata benar, ya, sama dengan 0. Ya, sehingga bisa dipastikan titik ini ada pada lingkaran. Sehingga P ini adalah titik singgung lingkaran. Ya, kalau saya ilustrasikan kayak gini. Ya, katakan ini lingkaran. Kemudian ada titik P, katakan ada di sini. Nah, ini titik P-nya, ya, 5,3. Jadi, kita bisa tarik. Eh, sorry. Kok P-nya jadi di luar, ya. Jadi, P-nya ada di, ada pada lingkaran, katakan ada di sini. Maka, bisa kita buat persamaan garis singgungnya. Nah, ini garis singgung yang dimaksud, gitu ya. Karena titik P-nya sudah ada pada lingkaran. Oke, kemudian gimana cara mencari persamaan garis singgung ini? Ya, persamaan garis singgungnya adalah dengan cara Mudahnya kita nggak perlu ngapalin rumusnya. Jadi, cukup ketika ada X kuadrat, nanti kita ganti dengan X kali X. Ketika nanti ada X, kita ganti dengan X tambah X, ya, dibagi 2. Gitu ya. Kan ini X tambah X, 2X dibagi 2. Jadi, X juga sama. Nah, ada 2X. Salah satunya kita ganti dengan X0. Ada 2X, salah satunya kita ganti dengan X0. Demikian pula untuk yang Y, ya, sama. Cara seperti itu. Jadi, untuk jenis pertama ini, menentukan persamaan garis singgung lingkaran, di mana kita diketahui titik singgungnya, maka kita gunakan konsep ini. Contoh, ya, kita punya persamaan lingkarannya diberikan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat minus 4X tambah 2Y minus 20 sama dengan 0. Maka, persamaan garis singgung lingkarannya kita singkat PGSL persamaan garis singgung lingkaran. X kuadrat kita berubah jadi X kali X. Y kuadrat juga demikian, Y kali Y. Min 4X Nah, X ini kan kita berubah jadi X tambah X bagi 2. Nah, seperti ini. Tambah 2Y, Y-nya juga demikian. Y tambah Y bagi 2 dikurang 20. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Bisa ditambah dari persamaan lingkarannya. Nah, tapi di sini ada 2 nilai X. Ada 2 nilai Y. Nah, salah satu ganti dengan X0 dan Y0. X0, Y0. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang bisa kita sederhanakan. 4 bagi 2 warna lain ya. 4 bagi 2 dapat 2 Kemudian 2 bagi 2 habis. Oke. Mana nilai X0, Y0-nya? X0, Y0-nya adalah di titik singgung ini. Ya, X0, Y0. Jadi, X0-nya 5 Y0-nya 3 Ya. Jadi, kita dapat X0, 5 kali X tambah 3 kali Y minus 2 dikali X0, 5 tambah X tambah ini 1 ya 2 bagi 2 Ya, 0-nya 3 tambah Y dikurang 20 Nah, coba kita sederhanakan atau diuraikan dulu ya. 5X tambah 3Y ini kita uraikan jadi min 2 kali 5 minus 10 min 2 kali X min 2X plus 3 plus Y minus 20 sama dengan 0. Oke. X-nya di sini ada 2 5X dikurang 2X jadi 3X 3Y tambah Y jadi 4Y minus 10 tambah 3 min 7 min 7 kurang 20 minus 27 Nah, jadi dapatlah 3X tambah 4Y min 27 ya, jadi kita pilih opsinya yang yang B ya untuk soal ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15 Nah, kita masuk ke materi polinomial atau suku banyak Nah, di sini kita diberikan 2 fungsi fungsi FX dan fungsi GX yang masing-masing fungsi berderaja 3 Nah, kemudian jika HX sama dengan FX dikali GX maka fungsi HX adalah kita coba bahas ya jadi kita tuliskan bahwa fungsi HX ini ya ini sama dengan FX FX-nya itu adalah 2X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 5 kemudian dikali dengan fungsi GX fungsi GX-nya adalah X pangkat 3 min 3X nah, coba kita uraikan ya tentunya dengan cara dikali misalnya pelangi ya istilahnya coba kita kalikan 2X pangkat 3 dikali X pangkat 3 menjadi 2 angkanya coefficient-nya X-nya menjadi X pangkat 6 ya karena X pangkat 3 dikali X pangkat 3 berlaku sifat penjumlahan pangkat ya perkalian jadi penjumlahan pangkat jadi 3 tambah 3 kemudian 2X pangkat 3 dikali dengan min 3X jadi angkanya coefficient-nya 2 kali min 3 jadi min 6 X pangkat 3 dikali X pangkat 1 ya jadi X pangkat 4 nah, kemudian sekarang kita lanjutkan min 3X dikali dengan X pangkat 3 maka kita peroleh angkanya min 3 kali 1 min 3 X pangkat 1 dikali X pangkat 3 menjadi X pangkat 4 kemudian min 3X sekarang dikali dengan min 3X ya alias min 3X kuadrat jadi hasilnya min 3 kali min 3 plus 9 X pangkat 1 kali X pangkat 1 jadi X pangkat 2 nah selanjutnya kita kalikan ya min 5 dengan X pangkat 3 jadi min 5 X pangkat 3 kemudian yang terakhir min 5 dikali dengan min 3X jadi min 5 kali min 3 plus 15 X pangkat 1 nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 2X pangkat 6 nah, ini bisa di jumlah min 6 min 3 X pangkat 4 jadi min 9 X pangkat 4 dari pangkat 3 dulu min 5 X pangkat 3 kemudian X pangkat 2 jadi 9 X pangkat 2 baru ke plus 15 plus 15 X pangkat 1 atau 15 X nah, ini hasil perkalian fungsi F dengan fungsi G jadi kalau kita lihat di sini hasilnya kita pilih opsi yang D ya 2X pangkat 6 min 9 X pangkat 4 min 5 X pangkat 3 tambah 9 X pangkat 4 tambah 15 X X pangkat 1 YN